Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi mendukung langkah cepat pemerintah Kota Jambi dengan mengeluarkan instruksi Wali Kota Jambi No. 18 Garing Ins Garing 9 Romawi Garing HKU Garing 2022 tentang pemberlakuan pengawasan terhadap aktivitas keberadaan kelompok kriminal anak motor di Kota Jambi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi sangat prihatin terhadap maraknya kasus geng motor di Kota Jambi saat ini. Dengan dikeluarkannya keputusan Wali Kota Jambi tentang aktivitas keberadaan kelompok kriminal anak motor di Kota Jambi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi sangat mendukung keputusan tersebut. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi Jeffrey Zen mengatakan bahwa semua pihak baik instansi pemerintah kota, polisi, TNI, Satpol PP, dan masyarakat harus terlibat dalam mengatasi permasalahan geng motor ini. Dirinya juga menambahkan perlunya pendidikan karakter untuk para generasi muda di Kota Jambi, dikarenakan banyak anak-anak muda yang belum memiliki pekerjaan atau putus sekolah. Menurutnya pemerintah Kota Jambi harus mempunyai cara untuk meningkatkan pendidikan karakter untuk anak-anak muda di Kota Jambi. Sebenarnya marahnya geng motor ini saya sendiri merasa prihatin dengan kondisi ini. Sebagai wakil rakyat melihat kondisi seperti ini sangat prihatin. Namun apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota sudah tepat dengan mengeluarkan keputusan tentang jam malam. Saya rasa itu perlu kita dukung bahwa adanya geng motor ini ya kita harus tidak cukup hanya para saja yang mengatasinya. Kita harus melibatkan seluruh komponen masyarakat agar ini bisa teratasi. Terima kasih telah menonton!